Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas teman-teman jadi teman-teman boleh lihat semoga bahwa bagi hari ini semua tester kutu air kita bisa hasilkan kutu air ya dengan menggunakan pakan ini ya dan sekarang ini sudah bertemu satu-dua hari ini udah di cupang dan ikan hias lainnya ya Nah di video kali ini teman-teman yang wajib anda lakukan sebagai seorang hobi atau beredar ikan cupang nah inilah yang harus anda lakukan setiap minggu minimal satu kali seminggu untuk membersihkan botol-botol tank yang ada di paham anda Nah anda bisa membersihkan dengan menggunakan sabun atau rekomendasikan teman-teman gunakan sunlight ya ya dan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam teh tersebut dan aman buat ikan ikan kita ya pastikan anda setelah mencuci bersihkan anda keringkan ya dan cuci ulang agar nanti sisa-sisa sabun yang ada di botol akan hilang seperti ini teman-teman jadi harus linca ya jadi teman-teman yang sebagai menopi memang seperti itu pekerjaan yang harus dilakukan jadi tidak langsung menghasilkan sesuatu yang bagus ya jadi proses ini anda lakukan dan sebagai pang hobi atau sebagai beredar semua teman-teman sudah lakukan ini jadi prosesnya itu bisa satu kali seminggu kalau waktunya tidak cukup banyak dan pastikan sebelum menurunkan ikan jadi air yang kita sudah siapkan itu adalah bisa menggunakan air BDAM yang sudah diendamkan bisa menggunakan air sumur tapi saya yang lebih saya lakukan di luam biasa saya mengendamkan adalah air BDAM dan saya sudah diendamkan dengan menggunakan campuran M4 ya dan saya beri dengan daun ketapang ya jadi 1-2 hari sebelum saya menurunkan air baru pergantian di tank yang baru ya saya sudah endapkan airnya ya jadi teman-teman jadi seperti itu yang saya lakukan di rumah cupang ya memang agak ribet sih tapi Alhamdulillah selama saya lakukan kurang lebih hampir 2 tahun ini ikan-ikan sehat dan saya pernah menguji coba bahkan tidak mencoba mengganti air selama kurang lebih sebulan 2 bulan dalam tank itu ia tetap bertahan seperti itu teman-teman jadi tergantung cara kita merawat ikan jadi semakin bagus kita merawat ikan maka hasilnya juga semakin bagus pula dan saya merekomendasi buat teman-teman pakan yang bagus buat ikan cupang atau ikan selainnya yaitu bisa menggunakan kutu air atau DM kalau dipaham saya saya buat sendiri kutu airnya dan DMnya ya jadi tidak capek lagi serap-serap kemana-mana jadi teman-teman yang mau belajar selain sharing bagaimana membuat kutu air dan dagnia serta membuat jentik nyamuk ya jadi ini pentingnya buat makan dewasa masih bisa saling share dan saling berbagi dan teman-teman yang selamat menaksikan video ini jangan lupa like dan subscribe di channel yang bau cuci dan komen-komen dikit jangan sampai saya lupa balas komennya jadi ragi-ragi dikit komen insya Allah kita akan saling sharing dan berbagi tentang pengalaman selama kurang lebih 2 tahun berhidayah ikan hias wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamat ikan para salamat